Intro Shalom saudara-saudara yang terberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus Semoga ala sumber damai sejahtera dan pengharapan senantiasa memberikan kekuatan bagi kita untuk menjalani hari-hari kehidupan kita dan melewatinya sebagai pemenang-pemenang Saudaraku, mari kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan dan mempersiapkan diri kita untuk menerima firman Tuhan dengan berdoa dan mengucap syukur Bapak Sorgawi, ala yang kami sembah dan muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Pagi ini kembali kami datang ke hadapanmu dengan hati yang bersyukur Di sepanjang hidup kami, kami telah menerima kasih, anugerah, dan kebaikanmu yang luar biasa Kehadiranmu telah memberikan kami kekuatan untuk bisa bertahan di tengah segala pergumulan hidup kami Kasih dan penerimaanmu telah memberikan kami identitas yang baru sebagai anak-anakmu Terima kasih ya Bapak Di pagi hari yang baru ini, kami memasuki waktu untuk bersatu mendengarkan firmanmu Kami berdoa memohon hikmat dan pengertian darimu akan rahasia firmanmu yang sebentar lagi akan kami dengarkan Kami memohon pengurapan yang baru memenuhi kami Terima kasih Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur Amin Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Pagi ini, kita akan belajar dari Kitab Ibrani 12, ayat 1-3 Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus Yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib Ganti sukacita yang disediakan bagi dia Yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya Dari pihak orang-orang berdosa Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa Banyaknya masalah-masalah yang kita alami dalam kehidupan kita Seringkali membuat kita lemah dan putus asa Dan hal ini adalah sesuatu yang manusiawi Oleh karena itu Firman Tuhan mengajarkan kita beberapa rahasia di dalam kitab Ibrani 12 Ad 1-3 Bagaimana caranya agar kita tidak menjadi lemah dan putus asa Rahasia pertama adalah menanggalkan semua beban dan dosa Dikatakan dalam Ibrani 12 ad 1 bahwa semua beban dan dosa akan merintangi kita dalam perlombaan yang kita jalani Kita mengerti bahwa hidup ini adalah ibarat perlombaan yang harus dijalani Suka ataupun tidak suka Bagaimanapun hasil akhirnya Kita tetap harus menjalaninya sampai selesai Beban dan dosa adalah hal-hal yang merupakan rintangan dalam perjalanan kehidupan kita Artinya Hal-hal itu akan memperlambat kita dan membuat kita tersandung jatuh Oleh karena itu Beban dan dosa haruslah dilepaskan agar bisa menyelesaikan perjalanan hidup kita dengan baik Tuhan Yesus telah menanggung semua dosa-dosa kita di kayu salib Jadi Ketika kita bertobat dan menerimanya sebagai juru selamat kita Allah tidak lagi memperhitungkan dosa-dosa kita Namun demikian Kita memiliki musuh yang terus menerus mendakwa kita akan dosa-dosa kita Ia berusaha membuat kita merasa bersalah Dan merasa bahwa dosa-dosa itu masih ada dalam hidup kita Itulah sebabnya dosa-dosa kita menjadi rintangan bagi kita Yaitu apabila kita meragukan karya penebusan Tuhan Yesus Yang telah menghapuskan semua dosa-dosa kita tanpa kecuali Kemudian Disebutkan juga tentang beban yang menjadi rintangan dalam perjalanan hidup kita Beban ini bisa berupa perasaan bersalah, kemarahan, kekecewaan, dendam, tidak mau mengampuni Yang bisa membuat kita berjalan terseok-seok, bahkan tersandung dan jatuh Di sepanjang perjalanan hidup kita Tuhan mengerjakan proses pembentukan di dalam hidup kita Yang akan membuat beban-beban ini dipotong dari kita Dan proses ini tentunya menyakitkan Seperti halnya ranting pohon anggur yang dibersihkan Agar dapat berbuah lebih banyak lagi Namun demikian Proses ini sangat diperlukan di dalam hidup kita Karena setiap beban harus ditanggalkan Rahasia yang kedua adalah Mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus Saat kita menanggalkan beban dan dosa kita Kita harus melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus Menanggalkan dosa dengan melihat dan mempercayai Karya penembusan Tuhan Yesus di kayu salib Menanggalkan beban dengan melihat dan mempercayai Kasih serta kebaikan Tuhan yang melakukan proses pembentukan kita Untuk memimpin kita dalam iman dan membawa iman itu kepada kesempurnaan Dikatakan dalam Ibrani 12 ayat 1-3 Bahwa Tuhan Yesus sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah Artinya Tuhan Yesus telah menyelesaikan semua tugasnya dengan iman yang sempurna Dan kehidupan Tuhan Yesus telah menjadi teladan bagi kita Saudaraku yang terkasih Agar kita tidak menjadi lemah dan putus asa di dalam perjalanan kehidupan kita Maka kita harus menanggalkan semua beban dan dosa Serta melakukan semua itu dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus Janganlah kita mengalihkan fokus kita pada masalah-masalah yang terjadi di dalam hidup kita Karena hal itu akan membuat kita tersandung dan jatuh Saudaraku demikianlah renungan firman Tuhan pagi ini Semoga memberkati dan menguatkan kita semua Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini Bapak Sorgawi Di dalam tangan kasih dan kuasamu Kami serahkan diri kami dan masa depan kami Kami serahkan segala beban kami Dan kami percaya engkau telah menanggung semua dosa kami Kami tidak akan mendengarkan dakwaan musuh Yang berusaha mengingatkan kami akan dosa-dosa kami Karena kami percaya bahwa kami telah ditebus oleh darah Kristus yang kudus Bapak Sebentar setelah berdoa Kami akan memulai kegiatan kami pada hari ini Kami berdoa memohon topangan dan penyertaanmu Di dalam segala sesuatu yang akan kami lakukan Kiranya tanganmu senantiasa menuntun kami di jalan-jalan yang benar Dan yang sesuai dengan kehendakmu Kami rindu hidup kami berkenan di hadapanmu Dan menyenangkan hatimu Kami rindu hidup kami juga bisa menjadi berkat Bagi orang-orang lain yang kami temui Bapak Kami juga berdoa memohon perlindunganmu bagi kami dan keluarga kami Serta semua orang yang kami kasih di sepanjang hari ini Jauhkanlah kami dari segala sesuatu yang jahat dan pencobaan-pencobaan Kami serahkan segala kebutuhan kami kepadamu Karena kami percaya Engkau Jehovah Jireh Yaitu Allah yang menyediakan Engkau akan menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan tepat pada waktunya Terima kasih Bapak Terakhir kami mau berdoa bagi bangsa Indonesia dan seluruh dunia Kami berdoa agar kiranya tanganmu selalu memegang dan menopang Indonesia Lindungilah negeri kami dari kuasa-kuasa kegelapan yang berusaha untuk menguasai negeri ini Tetapi biarlah terang Kristus menjadi terang yang bersinar di Indonesia Kami berdoa bagi bangsa Israel agar konflik internal yang terjadi di negeri pilihanmu ini Bisa diselesaikan dengan damai Begitu juga dengan seluruh bangsa di dunia Kami berdoa agar senantiasa terjadi suasana yang damai dan penuh kerukunan Terima kasih Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amen Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih